Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan Muslimat NU dan para ulama di Pondok Pesantren Al-Itihad, Kebupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam pidatonya, Presiden mengapresiasi deklarasi anti-hoax, fitnah, dan gibah di tengah maraknya isu bohong atau hoax di media sosial. Didampingi Ibu Negara, Iryana Jokowi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, Kofifah Indar Parawansa, serta pengasuh Pondok Pesantren Al-Itihad, Kamali Abdul Ghani, Presiden menyapa Muslimat NU dan ulama Kebupaten Cianjur. Dalam silaturahmi ini, para kader Muslimat NU turut membacakan deklarasi anti-hoax, fitnah, dan gibah. Presiden mengapresiasi deklarasi yang dibacakan Muslimat NU di seluruh tanah air agar tidak memecah belah kerukunan dan persatuan. Kepala Negara menceritakan pengalamannya bertemu dengan Presiden Afganistan, Ashraf Ghani, negara yang mengalami perpecahan dan konflik. Untuk Presiden, mengajak Muslimat NU menjaga persatuan dan kerukunan. Kita ini saudara, kita ini saudara. Oh, wah kita harus kita perkenal terus, kita jaga, kita rawat. Kok urusan pilihan politik menjadi seperti itu? Karena ada apa? Disini ngompori, disini ngompori. Kemudian muncul di tengah-tengah ada fitnah, fitnah, hoax, fitnah, hoax. Banyak sekali. Sehingga antar temen, antar saudara, antar petangga, antar kampung, tidak saling bicara, tidak saling ngomong. Inilah dimulainya yang namanya konflik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.